Hai welcome back to English with Mr. Marbon. Today in this video I'm going to discuss kisih-kisih soal ujian semester genap kelas 8. SMP kelas 8. Nah ini adalah kisih-kisih soal ujian. Barangkali mungkin akan mirip seperti ini soal ujian yang akan kamu terima yang akan kamu kerjakan di hari hal penasaran ujian semester 2 ya atau pelajaran bahasa Inggris. Oke disini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Nah bentuk-bentuk pertanyaannya tentu saja ini masih bentuk pertanyaan yang berganda ya. Nah topik-topik yang akan yang akan kita bahas tentu saja yang sudah pernah kamu mempelajari materi kelas 8 ya mulai dari semester pertama sampai semester 2 ya. Oke nah kita langsung saja ke soal nomor satu ya pilihan berganda. Oke lagi-lagi saya akan beritahukan kepada kamu apabila kamu menjumpai ada beberapa bentuk pertanyaan bentuk pertanyaannya bentuk teks ya tentu saja kamu yang pertama kamu lakukan adalah membaca soalnya dulu ya membaca soalnya sekilas kemudian kamu akan mengerti kamu akan diarahkan kemana ya. Baca soalnya dulu lihat pilihan bergandanya terus setelah itu kamu baru masuk ke teksnya. Kenapa demikian? Untuk menghemat waktu ya. Untuk menghemat waktu supaya jangan dua kali membaca lagi gitu ya. Oke nah kita lanjutkan saja. Oke disini kita lihat number one the text is for question number one jadi disini disini. Oke kita lihat dulu nomor satunya. The underline sentence above asking that. Nah mungkin ada will happen happen. Disini kamu disukui berarti kamu diarahkan ke bentuk tesisnya ya. Oke kita lihat dulu. Look what is the chef doing? He is preparing ingredient. Now look what is the chef doing? Jadi the underline sentence above asking. nah disini maksudnya kalimat yang digaris bawah ini. Underline itu digaris bawah ya. Kalimat yang digaris bawah di atas itu menanyakan tentang menanyakan apa kira-kira itu. Look what is the chef doing? Nah kalau disini berarti menanyakan apa kira-kira ya. Look what is the chef doing? Lihat apa yang sedang dilakukan chef? Jadi chef itu apa? curul masa ya. Oke jadi berarti dalam kalimat ini kita bisa memahami kira-kira maksudnya apa ini. Kira-kira menanyakan apa. Berarti apa yang dia lakukan kan gitu ya. Apa yang dilakukan gitu. What is the chef doing? Oke berarti kita lihat will happen akan terjadi. Happen every day. Terjadi setiap hari. Happened at the past. Ini terjadi di masa lampau. Nah kalau yang ini It's happening at present. Berarti disini kan look. Apa yang sedang dilakukan berarti terjadi di masa sekarang dong ya. Berarti jawabannya yang benar adalah D ya. Jawabannya D. Berarti ini simple present continuous tense. Nah ini berarti topik tentang simple present continuous tense ya. Oke. Jadi the answer is D ya. So jawabannya adalah D. Is happening at present. Berarti above asking. Yang di atas bertanya tentang apa yang sedang terjadi di masa sekarang. Oke the text is for question number 2. Nah disini langsung ada pilihannya ada try, try, try. I'm trying. Berarti kamu diarahkan nanti ke Tenses lagi ya. Oke. Kita lihat dulu dialognya. Please be quiet. I blah blah to concentrate. Oke we'll move to the next room. Disini kan pakai kami akan pindah. Katanya sih please be quiet. Tolong diamlah. Tenang saja. Tolong tenang ya. Maksudnya jangan ada ributan gitu ya. I. I. I disini titik-titik saya disini titik-titik concentrate. Ini konsentrasi maksudnya ya. Memusatkan pikiran. Oke. Kami akan pindah ke ruangan sebelahnya. Kira-kira gimana maksudnya. Please be quiet. Jadi gimana kira-kira. Berarti ini pada saat dia mengatakan itu. Berarti ada kegiatan ada peristiwa yang sedang berlangsung pada saat itu dia. Tolong tenanglah. Diamlah gitu ya. Saya titik-titik konsentrasi. Kalau disini kan try ini artinya mencoba. Saya berusaha gitu ya. Berusaha konsentrasi. Berarti dia sedang disitu ya. Sedang berusaha gitu ya. Oke berarti kira-kira gimana ini ceritanya. Berarti kita harus cari jawaban yang mengarah ke simple present continuous tense ya. Berarti jawabannya adalah try. Tries. Kalau try ini present tense ya. Ini berarti berlangsung terus-menerus ini ya. Tried. Tried ini berarti di masa lampau. I'm trying. Berarti sedang. Sedang berusaha. Berarti jawabannya adalah I'm trying to concentrate. Nah ini dia. Berarti jawabannya adalah D ya. Masih simple present continuous tense ya. Oke. The text for question number three and number four. Disini diarahkan nomor tiga dari sini is going on. Ini masih juga mengenai tensis ya. Kalau kita lihat tensis ini rata-rata semuanya tensisnya simple present continuous tense. Oke. Berarti kita masih ke simple present continuous tense. Oke. Kita lanjutkan. What's your brother doing? Apa yang sedang dilakukan oleh saudara laki-laki mau? Berarti apa yang sedang. Apa yang sedang. Berarti dia sedang melakukan sesuatu. Berarti mengarah ke simple present continuous tense ya. Oke. What's your brother doing? Berarti kita pilih saja. Number three. He is going to school. He is studying at home. He is doing his homework. He is going home from school. Nah semuanya ini simple present continuous tense. Tapi kita lihat dulu. Ini kira-kira diarahkan kemana ini konteksnya ya. Katanya sih kira-kira jawabannya apa nanti. Tapi Andi merespon katanya really what's school? Berarti what's school? Berarti sekolah apa? Oke. Sekolah apa? Berarti di sini dia pergi ke sekolah gitu ya. Oke. Berarti what's your brother doing? He is going to school. Cocok ya. Really? What's school? Mission campus. Oh. Jadi berarti kira-kira cocoknya jawabannya adalah A ya. He is going to school. Dia sedang pergi ke sekolah. Oke. Number four. Lanjut ke. Mission campus. Terus katanya he is studying computers. Dia sedang belajar komputer. Berarti kira-kira gimana ya? Dia sedang belajar komputer. Berarti sebelumnya ada pertanyaan ya. Karena ini bentuk pertanyaan ya. Nomor empat kan ini bentuk pertanyaan. Oke. Kita lihat dulu. Is he studying? Apakah dia sedang belajar? Jawabannya sini dia sedang belajar. Tidak cocok ya. Seharusnya apa ya maunya. Ini kan apakah. What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Yang dia sedang kerjakan? Oke. Bisa jadi saja sih. Tapi apakah ada yang lebih mendekati? Yang lebih tepatnya lagi kira-kira. What is he studying? What is he studying? Apa yang sedang dia pelajari? Nah. Kira-kira cocok ya. Does he like studying? Apakah dia menyukai belajar? Kurang cocok ya. Berarti antara B dengan C. Nah. Kalau yang ditanya what is he doing? Berarti jawabannya he is studying computers. Kurang cocok ya. Karena kan disini sudah diarahkan belajar. Berarti what is he studying? Nah. Kira-kira gitu ya. Karena kan sudah ini berada di, ceritanya kan berada di kampus ya. Oke. Berarti jawabannya adalah C. What is he studying? Nomor 4. The answer is C. Oke. Yeah. Arrange the following jumble words into a meaningful sentence. Jadi susunlah kata-kata yang acak ini ya. Menjadi kalimat yang bermakna ya. Meaningful itu bermakna. Jadi disini, kata-katanya disini. Sebenarnya ini sebuah kalimat. Tetapi kata-kata yang disini semuanya acak ya. Tidak tersusun dengan baik. Nah. Sekarang tugas kita adalah menyusunnya gitu. Oke. Dari soal ini kita bisa buat, kita buat saja langsung perkiraan-kiranya jawabannya apa. Oke. Nah. Kalau ada seperti ini, kita cukup mengarahkannya dari pilihannya saja ya. Dari pilihannya. Oke. Kita lihat dulu. Ada disini dia oleh dengan 4. 4, 0, 4, 0, 4. Kemudian 55. Berarti antara A, B, C, D. Ada kesamaan disini, ada kesamaan disini. Oke. Yang pastinya, kalau kita mau mencari jawabannya, kita cocokkan saja langsung dari pilihannya. Oke. Kita mulai dari A. Number 4. Apakah mulai dari number 4? Kira-kira. He. Terus. Number 2. He is. He is. He is. Number 1. He is studying. Number 6. Studying. To. Number 3. Become. Number 5. A. Dentist. Berarti jadi, he is studying to become a dentist. Dia sedang, berarti dia sedang belajar menjadi seorang dokter gigi. Apakah cocok-cocok kira-kira. Kalau yang ini, yang B. Yang B. He is. He is become. Udah, salah ya. He is become. Ini kan kata kerja bentuk pertama. Udah, salah ya. Nomor 5. Coba kita mulai dari nomor 5. A dentist. A dentist. Number 4. A dentist. He. Salah ya. Udah, salah ya. A dentist. He. Udah, salah. Kalau yang D. Pilihannya yang D. A dentist. A dentist. I'm sick. A dentist. To. Udah, salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Ini ya. Sebenarnya, kalau yang tadi pun sudah. Kalau kita udah dapatnya dia, maknanya sudah jelas. Dan kira-kira kalimahnya sudah benar. Kita udah bisa langsung buat kepastian. Jawabannya adalah yang E ya. Oke, jadi nomor 5. Jawabannya adalah A. The text is for question number 6. Ya, disini kamu is. Lihat dulu pilihannya. Is the man waving? Berarti ini juga masih diarahkan sesuai dengan konteksnya ya. Sesuai dengan dialognya. Oke, UD titik-titik. Berarti ini bertanya UD. Kemudian direspon oleh si Rahal. Maybe he needs help. Mungkin saja dia membutuhkan bantuan. Nah, kira-kira apa yang dia. Langsung ke pilihannya. A. Is the man waving to us? Apakah pria itu sedang melembaikan tangannya kepada kita, ke arah kita? B. Why is the man waving to us? Kenapa? Mengapa? Mengapa pria itu melambaikan ke arah kita? Number C. How is the man? Bagaimana pria itu melambaikan? Ya, cocok ya. D. When is the man waving? Kapan? Kalau kapan sih itu kurang cocok ya. Kalau kapan kurang cocok berarti tidak sesuai. Mungkin kita harus lewatkan saja ya. Oke, kalau yang itu. Nah, jadi kalau yang ini sih. Kalau yang ini tidak cocok, ini tidak cocok ya. Ini juga tidak cocok. Oke. Is the man waving to us? Apakah pria itu? Berarti jawabannya iya atau tidak gitu ya. Tapi sini maybe. He needs help. Berarti kalau yang ini sudah kurang cocok ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Mengapa gitu? Ya, mungkin saja ya gitu ya. Mengapa pria itu melambaikan tangan ke arah kita? Maybe he needs help. Mungkin saja dia membutuhkan bantuan. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Number 7. Arrange the following words into meaningful sentence. Masih juga ini menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna ya. Oke. Kita lihat langsung ke pilihannya saja. Di sini sama semua ya. Di awli dengan nomor 3 berarti farah. Oke, farah. Farah. Gimana ya? Farah. Kita coba yang A ya. Kalau yang A farah. Farah sitting. Gak bisa ya. Ini gak boleh langsung. Kalau mau nulis sitting, gak bisa ada to be is ya. Oke. Berarti nomor yang A ini udah jelas gak nyambung ya. Farah. 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 Is. Farah. Is. Sitting. Oke. Berarti yang masih ini ya. Kita coba. Farah is sitting. Nomor 6. In. Number 4. Front. Number 8. Of. Oke. Number. One. Of. Her. Seven. Friends. Jadi. Farah. Is. Sitting. In. Front. Of. Her. Friends. Oke. Kira-kira sudah mendekati ya. Jawabannya berarti. Jawabannya langsung saja. Pilih saja yang B ya. Oke. Jadi langsung pilih saja jawabannya B. Ini udah jelas ini ya. Udah jelas bermakna ya. Dan pasti ya. Oke. Jawabannya berarti adalah B ya. Ini dia jawabannya ya. Oke. Jawabannya adalah B. Kalau yang ini gak usah lagi cek lagi. Karena udah jelas. Tidak nyambung lagi. Langsung. Ini ya. Kemudian langsung. Tidak. 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 The text is for question number eight. Nah disini katanya. The under expression is used to ask about an activity that. Oke. Kita lihat dulu. Ya. Look at the man. What is he doing? Apa yang sedang ia lakukan? Berarti ini kira-kira. Tensesnya simple, present, continuous tense ya. Simple, present, continuous tense ya. Continuous tense. Oke. Jadi kita gimana nih? Kita langsung. Kita lihat. Look at the man. What is he doing? What is he doing? Lihatlah pria itu. Apa yang dia sedang lakukan? He's waving to us. Maybe he needs some help. Mungkin dia membutuhkan bantuan. Berarti sedang terjadi ya. Sedang berlangsung ya. Oke. Kita lihat jawabannya. A is happening. B is going to happen. Is going to happen itu artinya akan. Akan terjadi. Berarti ini masih di masa akan datang. Sementara ini kan sedang berlangsung ya. Kalau yang A sedang terjadi. Berarti ini dah jawaban yang benar ya. Kalau happen in the past ini di masa lampau. Will happen ini di masa akan datang. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke. Jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjutkan nomor 9. Masih juga menyusun ya. Menyusun kata. Menjadi kalimat yang bermakna. Oke. Kita lihat langsung ya. Kita lihat dari pilihan yang sejak dulu ya. Kalau dia sudah bermakna. Nah disini kita lihat. Disini ada bentuk pertanyaan. Berarti udah jelas ini nanti. Bertanya ya. Oke. Bertanya disini dia. Dia udah dengan semua angka 2 berarti. 2. Nomor 2 berarti 2. Why? Why? Kalau bertanya berarti ada auxilary nya ini ya. Why? Why? Why they? Kalau tidak bener ini udah jelas salah ya. Setelah Y kan harus ada auxilary. Seperti to be. Atau do das. Ya. Kalau to be is MR. Atau was. Atau where. Oke. Coba kita langsung yang B. Kita lihat dulu. Why? Are. Oke. Why are. Masih nyambung nggak? Eh? Cocok nggak? Yang nomor B. Yang B. Sorry ya. Yang B. Why they're. Eh salah ya. Yang B salah. Yang C. Why they're juga salah. Yang D. Why are. Ah. Ini udah bener ini. Why are they. Six. Pointing. Three. Their. Finger. To. To me ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Di sini udah ketemu ini jawabannya ya. Oke. Gampang ya. Oke. The text is for questions number 10. Di sini ada they had, they have, they are having, they were having. Nah di sini juga mengenai tenses juga ini ya. Tapi di sini ada past tense, present tense, ada present continuous, ada past continuous tense ya. Masa lampa tapi sedang berlangsung gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Do you know why this classroom is empty? Taukah kamu? Mengapa kelas ini kosong? All the students are in the school yard, ma'am. Semua murid berada di halaman sekolah, ma'am. What are they doing? Apa yang mereka sedang lakukan? Berarti sedang berlangsung ya. Berarti simbol present continuous tense. Nah kita lihat saja jawabannya mana yang cocok di sini. Ini udah jelas salah. Ini kan past tense ya. Bentuk kedua. Ini present tense. Karena mereka sedang kerjakan. Berarti kita cari present continuous tense. Inilah dia. They are having. Ini ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke. Nomor 10 jawabannya C. Nah sekarang ini lagi. Arrange developing expression into a meaningful dialogue. Nah tadi kita menyusun kata. Sekarang menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah dialog yang. Nah ini adalah dialog-dialognya. Menjadi dialog yang bermakna. Maksudnya sebuah percakapan yang nyambung ya. Oke. Nah kalau gini sih agak rumit juga ya. Kalau kita lihat satu-satu. Udah langsung kepilihannya saja. Kita lihat langsung. Ini diawali dengan angka 5. Berarti dialog yang 5. Hi Tom. I'm bored. I'm sitting in my room. And there's nothing to do. What are you doing? What are you doing? Terus katanya nomor 3 kita cocok. What are you doing? I'm looking after my little brother. Nyambung ya. What are you doing? Jawabannya I'm looking after. Saya sedang menjaga adik kecil saya. Oke. Masih nyambung. Number 6. Do you look after him every Saturday? Apakah kamu menjaganya setiap hari Sabtu? Oke. Number 1. No, my mom usually takes him to my grandpa. Tidak. Oke. Masih nyambung ya. Oke. Number 4. Oh well. I'm not doing anything. So I'll come over. Karena emang kalau dia bilang. Oh well. I'm not doing anything. So I will come over. We can play football. Ini kayaknya sempat kemana nih arahnya ya? Apakah kira-kira ini sudah gini ya? Kenapa dia langsung jawabnya? Oh well. Kita lihat dulu disini tadi yang nomor 1. No, my mom usually takes him. Oke. But they are playing golf today. Oh well. I'm not doing anything. So I'll come over. We can play football with your brother. Lanjut dulu nomor 2. Oke. Apakah kira-kira itu? Oke. Kita lanjutkan dulu. Kita lihat dulu langsung di... Yang ini. Nomor... Yang B. Nyambung gaknya? Yang B. Yang B. I turn my board and be sitting. What are you doing? Terus nomor 2. Oke. Ah udah jelas salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke. Tidak nyambung ya. Berarti ini tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Yang C. Apakah kamu menjaga dia? Tiba-tiba langsung bertanya menjaga dia. Siapa sih ceritanya pertama? Berarti yang ini tidak nyambung. Tidak nyambung. Kalau dari yang ini. Oke. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nomor 12. Arrange the following expression into a meaningful dialogue. Nah. Disini juga masih menyusun dialog-dialog menjadi percakapan yang bermakna ya. Oke. Sama seperti tadi. Kita langsung ke pilihannya saja ya. Kita pilihannya saja. Oke. Nggak usah dibaca lagi nih awalnya. Langsung aja. Cocokkan saja ya. Oke. Nomor. Disini. Nina is at Ritwan's home. Ini tempatnya ya. Latarnya. Oke. Kita lihat dulu nomor 4. Semuanya diawali dengan nomor 4. Bedanya ada nomor 6. Ada nomor 7. Oke. Kita lihat dulu yang nomor 4 ke 6. Nomor 4 ke 6. Harus nyambung ini. Ritwan. What are Donnie and Alex doing? Berarti ada dua orang. Apa yang sedang dilakukan si Donnie dan Alex? Berarti mereka gitu ya. Nomor 6. They are playing games. Oke. Masih nyambung. Nomor 2. No problem. Kira-kira langsung jawabannya no problem. Gimana nih? Tidak nyambung ya. Berarti nomor 8. Yang point A. Pilihan A tidak nyambung. Ini tidak cocok nih. Yang B. Kita lihat dulu yang B. Nomor 4. What are Donnie and Alex doing? Nomor 6. They are playing games. Terus nomor 3. What's your sister doing? Nomor 7. She is reading a novel. What are you bringing, Nina? What are you bringing, Nina? Nomor 1. Some story books. Masih nyambung ya. Nomor 5. Wow, that's very nice. May I borrow two of them? Terus nomor 2. No problem. Oke, kayaknya masih nyambung ya. Yang B. Sekarang yang C dulu. Kita coba yang C. Nomor 4. Kita lihat nomor 4. What are Donnie and Alex doing? Terus nomor 7. Ini dia nggak jelas. Berarti yang C sama yang D ini tidak nyambung. Karena langsung yang nomor 7. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke. The task for question number 13. Ya. Number 13. Di sini, the underline expression is used to. Berarti ekspresi ungkapan yang di garis bawah itu digunakan untuk apa? Kira-kira apa? Hello, this is Shaila. May I speak to Arif. Afif. This is Afif speaking. Oh, Afif. Hi, Afif. What are you doing right now? I wonder if you'd like to come to my house. We are having a great party. What are you doing right now? Katanya kan yang di garis bawah itu digunakan untuk apa? What are you doing right now? Kalau di sini, bilannya to invite. Untuk mengajak Afif pergi ke pesta Shaila. Terus mengajak Afif untuk datang ke rumahnya Shaila. Apakah ini, ungkapan ini digunakan untuk itu ya? Oke, kalau yang C untuk bertanya apa kegiatannya si Afif sekarang ini, yang sedang berlangsung. In progress. To ask about kondisi si Afif. Apakah yang menanya kondisi kah? Tidak ya. Kalau menanya kondisi itu kesehatan tentang keasatan dia ya. Tapi kalau menanya aktivitas, kegiatan, nah kira-kira yang mana jawabannya? Berarti, what are you doing right now? Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Berarti, menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung. Oke, berarti jawabannya adalah C. Itulah ungkapan itu. Berarti, simple present continuous tense. Oke, number 14. Masih menyusun lagi. Kembali menyusun ya. Oke, menyusun. Nah, caranya gimana? Kita cocokkan saja langsung. Number 4. 4. Oke, number 4. Oke, mana ada yang di number 4? The. Number 7. The groceries. Groceries. Number 5. The groceries. Day. The groceries. Day. Nggak nyambung ya. Kalau yang number, yang point B. The market. Day. Ini number 5 lagi ya. Ah, tidak nyambung lagi. Oke, number 5 dulu. Coba. Day. Are. To. Day are to. Day are to. Buy. Day are to buy. Cocok ya. Oke, langsung yang dia saja dulu. They are. Going. To. The. To. Go. To. Ya, market. Market. Terus. Setelah nomor 8. Nomor 2. To. Nomor 2. Mesti lah. To buy. Nomor 9. Baru kemarin nomor 7. Glosseries. Coba. Kita cocokkan lagi ya. Yang D. Nomor 5. They are. Going. To. The. Market. To. Buy. Glosseries. Cocok. Cocok kah? Oke. Kita. Lihat dulu. Kesamanya dengan yang. Yang A. Yang A. Coba ini. Yang A. The. Groceries. D. Tidak mungkin. Yang B. Yang B. The. Market. Tid. They. Tidak mungkin. Yang C. They. They are. Berarti jawabannya yang cocok adalah D. Oke. Berarti ini yang cocok. Yang jawabannya yang benar adalah D. Yang nyambung ya. Oke. Jadi. Lanjutkan nomor 15. Nomor 15. Di sini juga masih seperti ini bentuknya. Ada tensisnya ya. Present. Past. Past. Continuous. Past. Continuous. Oke. Semua akar-kara sebutti itu ya. Oke. Tidak apa-apa. Yang penting. Kamu bisa menganalisa. Dan bisa mencari kesimpulan. Apa jawabannya yang benar ya. Oke. Hi Liz. How are you? How are you getting in your new job? Bagaimana kamu mendapatkan pekerjaan yang baru? Not bad. It wasn't so good at first. Nah. Di sini katanya. Bagaimana kamu mendapatkan. Maksudnya gini. Bagaimana keadaan kamu ya. Ketika mendapatkan pekerjaan yang baru. Lumayanlah. It wasn't so good. Ya tidak. Tidak baik pertama-tamanya. But things. But things. Titik-titik. Better now. Ini kira-kira apa ya. Now ini kan ada sekarang ya. Sedang berlangsung dong. Kata now ini ya. Oke. Berarti. But things. Ini present. Sorry. Ini. Subjectnya plural ya. Things. Things. Are getting better. Berarti kita mencari present continuous ya. Oke. Jawabannya adalah scene. Oke. Sinta and her sister are dancing now. Berarti day. Di sini kan next week festival. For the next week festival. Berarti gimana kegara jawabannya. Berarti ini mereka ini sedang menari sekarang. Karena ini mereka akan apa gitu ya. Oke. Berarti mereka ini sedang apa. Maksudnya ini. Kan ini kan. Sedang menari. Ini menari ini dalam rangka apa gitu ya. Oke. Di sini ada do. Di sini ada rehearsing. Rehearsing ini adalah latihan ya. Latihan. Di sini ada do rehearsing. Rehearsing. Berarti ini simple present tense. Kalau di sini are rehearsing. They are rehearsing. Apa mereka sedang berlatih ya. Atau they are going to rehearse. Apa mereka akan berlatih untuk the next week festival. Gak cocok ya. Berarti mereka sedang berlatih untuk festival yang akan minggu. Akan datang. Berarti jawabannya adalah C ya. Mereka sedang berlatih untuk latihannya itu tujuannya ini ya. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Ati-ati ya. Mereka itu sedang menari. Itu adalah sedang berlatih gitu ya. Sedang berlatih untuk ini kegiatan festival yang minggu depan gitu ya. Oke. 16 jawabannya adalah C. Nomor 17 masih juga menyusun ya. Disini ada bentuk pertanyaan ya. Bentuk pertanyaan. Oke. Kita langsung. Berarti kalau bentuk pertanyaan. Berarti biasanya diawali dengan kata tanya atau auxiliary ya. Pertanyaan ya. Oke. Lihat. Nomor 2. Are. Oke. Udah nyambung ini. Kalau ini bisa nyambung ini. Are. Are you reading any 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 interesting? books these days? Oke. Masih nyambung ya. Kalau nomor yang poin B ya. Pilihan yang B. Are you interesting? Are you interesting? Apakah kamu tertarik? Are you interesting? Number 3. Any any reading? Nggak nyambung ya. Apakah kamu tertarik? Nggak nyambung ya. Number point C. Yang C ya. You. You are. Kan bertanya ya. Kenapa langsung you are. Nggak nyambung ya. Berarti yang C, D ini udah nggak nyambung. Karena ini kan bentuknya pertanyaan ya. Berarti harusnya bertanya. Apakah kan gitu. Berarti yang cocok adalah jawabannya. Yang E ya. Ini yang sudah nyambung benar ya. Oke. Nomor 18 dan nomor 19. Berdasarkan dari dialog yang di dalam kotak ini. Oke. Kamu diarahkan bentuknya seperti apa ini? Di sini ada bentuk simple present continuous. Kemudian di sini ada jawaban yes, no questions. Yes, no. Oke. Kita lihat saja. Are you buying clothes? No, I'm not. I'm buying groceries. Apakah kamu sedang membeli pakaian? Oke. I'm not buying. No, I'm not. I'm buying groceries. Berarti dia tidak membeli pakaian ya. Terus titik-titik. Berarti ada responnya yes, I am. Berarti ini bertanya ya. Pertanyaan kira-kira apa. Kalau yes, I am. Berarti pertanyaannya bentuk pertanyaan yes, no question ya. Pertanyaan ya atau tidak gitu ya. Oke. Berarti kita lihat di sini. Katanya yes, I am. Berarti yang dia tanyakan itu sesuai dengan jawaban dia gitu ya. Di sini buying fruit. Fruit. Oke. Berarti you are buying fruit? Jelas salah. Kan ini kan bertanya ya. Seharusnya. Are you buying fruit? Yes, I am. I am also buying fruit. Oke. Coba kita lihat dulu. You are buying vegetables? Yes, I am. Are you buying vegetables? Yes, I am. I am also buying fruit. Oke. Berarti yang ditanya adalah sayur ya. Ya. Saya juga membeli buah-buahan. Berarti jawabannya adalah D ya. Yang nyambung ya. Oke. Ini kan bentuk pertanyaan ya. Jadi. Kalau melihat pertanyaan yang sesuai berarti are you buying fruit? Atau are you buying vegetables? Oke. Kalau fruit udah dia sebutkan di sini ya. Itu kan juga berarti yang ditanya adalah vegetables ya. Vegetables ini berarti sayur. Oke. Nomor 19. Is your brother going shopping? Apakah saudaramu juga... Eh. Saudaramu berbelanja? Berbelanja. Belanja. Yes, he is. Gitu ya. Yes, he is. Oke. Berarti jawabannya adalah yes, he is. Oke. Nomor 19. Jawabannya adalah A ya. Oke. Nomor 20. From the text, we know that Rani's grandmother. Oke. Berarti kita lihat di sini ya. Dari teks ini kita tahu bahwa grandmother. Berarti neneknya Rani gimana? Oke. Ini dia pilihannya. Oke. How's your grandmother? Bagaimana keadaan nenekmu? She's fine. Yep. Baik-baik saja. What is she doing? Apa yang dia sedang lakukan? She's retired. She is retired. Oke. Dia sedang retired. Kalau retired itu berarti dia masuk di istrihan ataupun ya. Sudah hanya berserat di rumah saja ya. Tidak lagi kerja atau apa. She's enjoying life. Yes. She likes to read a lot. Oke. Dia suka membaca. Dia sangat suka membaca. Oke. Kira-kira gimana? From the text, we know that Rani's grandmother. Ini sesuai dengan dialog ya. Berarti Rani's grandmother is not retirement. Retirement itu masuk pensiun ya. Kemudian, doesn't love reading. Tidak menyukai bacaan. Katanya kan dia suka membaca ya. Berarti ini tidak jelas jawabannya ya. Ini juga tidak jelas jawabannya. Doesn't work anymore. Tidak bekerja lagi. Oke. Bisa lah. Kita lihat memang. Berarti nyambung lagi ya. Nyambung ya. Karena kan retired dengan doesn't work anymore. Kan hampir nyambung ya. Oke. Menikmati kehidupannya dengan bekerja. Kan tadi katanya pensiun. Sudah tidak bekerja lagi. Berarti jawabannya adalah doesn't work anymore. Berarti jawabannya adalah C. Oke. So. Dalam video pembahasan kali ini. Kita hanya membahas sampai nomor 20. Sebenarnya soal ini ada sampai. 40 ya. 50 ya. 50 ya. 50 ya. Soalnya sampai 50. Jadi. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke. Ya. Jangan kemana-mana. Kamu juga akan mendapatkan video selanjutnya. Tentang pembahasan. Soal ujian semester genet bahasa Inggris. Nah. Dalam soal ini. Kamu butuh pemahaman. Supaya kamu bisa menentukan jawaban yang tepat ya. Sesuai dengan dialog. Ataupun sesuai dengan konteks. Ataupun kondisi yang ditawarkan. Oke. So. I think that's all for today. Thank you very much. See you. Bye-bye. 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 Terima kasih.